selamat menikmati Saya ingin bertanya Ustaz, tapi di luar tema bagaimana ketika kita menasehati orang cuman ketika dinasehati dia tidak mendengarkan misalnya menasehati ketika menyuruh sholat ketika disuruh malah lebih banyak mudoraknya malah dia jadi membenci kita apakah kita lepas kewajiban kita menasehatinya Ustaz? itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz masih seperti yang menjadi pembicaraan kita nasihat merupakan agama bahkan Nabi bersabda agama adalah nasihat seperti Al-Hajj Arafah ini menunjukkan haji adalah Arafah maksudnya inti Haji Arafah atau tidak batal hajinya tidak sah agama nasihat tidak mungkin agama dilepaskan dari nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Allah untuk kitab dan untuk Rasulullah untuk pemimpin ke-Muslimin dan ke-Muslimin seluruhnya nasihat itu seperti orang Arab mengatakan aku melakukan perbuatan nasihat kepada madu kalau madu itu sudah lepas dari apa ya minasyami dari lilin jadi kalau antum dikasih madu sama lilin seluruh minum apa rasanya? ya tidak enak tapi kalau sudah lilinnya dipisahkan kemudian madunya diminum nah ketika proses melepaskan lilin dari madu itulah nasohah ya nasohah maka madu yang sudah murni ya lepas dari kotoran lilin tawun dan sebagainya itu adalah anasihat jadi anasihat itu maksudnya al-hulus kemurnian nah maka kalau orang dikasih nasihat artinya dikasih dikasih madu pada hakikatnya tapi banyak orang menganggap madu sebagai racun kenapa? karena hatinya sudah terbalik ya kalau hati terbalik melihat sesuatu selalu terbalik ya sehingga apa? melihat bayangan itu terbalik semua putih jadi hitam hitam jadi putih merah jadi hijau hijau jadi merah nabi bersabda fitnah ditawakan kepada hati sehelai demi sehelai seperti hanya mantikar hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atas yang noda hitam hati siapa saja yang menolak akan ada di atas yang noda putih sampai hati terbagi jadi dua hati yang hitam seperti apa? belanga hitam yang terbalik sehingga tidak bisa mengenal yang makruf dan tidak bisa mengingkari yang bukar kecuali selalu mengikuti hawa nafsu dikasih tahu pasalah sholat malah marah-marah diberi tahu untuk menutup aurot malah ngabung ini diikuti apa? orang Arab dia kasih tahu bahwa jenggot itu adalah wajib sudah macam-macam jawabannya itu wahabi dan sebagainya ini saya posisi tidak boleh wahabi lagi wahabi semua sudah maksudnya sudah jelas dalilnya Al-Quran Al-Sunnah sudah jelas bukan itu nah kenapa? karena hati terbalik nah oleh karena itu kepada yang bertanya jangan berputus asa untuk memberikan nasihat terutama kepada orang-orang dekat sambil mendoakan karena apa? karena yang memberi hidayah itu adalah Allah kita nasihat itu namanya hidayatul irsyad indaka wa indaka latahdi ila suratin mustaqim sesuja kau memberi petunjuk kejalanan yang lurus itu nasihat dari ustaz atau siapa saja namanya hidayatul irsyad sementara taufik dari Allah ya apa itu? indaka latahdi man ahbabta walakin allaha yahdi mayyasha sesungguhnya Allah ta'ala sesungguhnya kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehadapi oleh sebab itu doa nabi mendoakan antara dua orang ya yang satu yang diterima yaitu Umar bisa masuk Islam ya nabi mendoakan ibunya ambihurairoh kemudian Allah kasih hidayah maka doa jangan sampai dilalaikan tidak hanya sekedar menyampaikan saja oleh tanda itu para masyayih selalu mendoakan ya murid-muridnya diantaranya ketika menyampaikan iklam murahimakallah ayol ikhwah rahimani wa'iyyakum itu semua doa ya para masyayih ya para jambah yang berahmati Allah itu semua doa ya semoga Allah merahmati kita dan anda semua itu doa kenapa karena doa itu pertama bagi orang bagaimana dia dapat hidayah dan disampaikan ya disampaikan itu nasihat ya maka sampaikan nasihat jangan berputus asa tapi kalau memang melihat maturutnya lebih besar ya tahan dulu ya silahkan mendoakan untuk dia demikian Allah wa'ala wa'ala wa'ala